Intro Kedatangan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Direktur Kawasan Konservasi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Insinyur Diyahmur Tining Siemhung bersama rombongan di Kabupaten Poso disambut dengan upacara adat Pamona Poso atau yang lebih dikenal dengan upacara PK Siwia di Bandara Kasiguncu pada Kamis 14 Maret 2019 Pemerintah daerah dalam upayanya untuk mewujudkan kehidupan Kabupaten Poso yang adil dan makmur mengupayakan pelaksanaan program pembangunan berwawasan lingkungan atau juga yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan di mana program ini merupakan upaya keseriusan Pemda dalam peningkatan kualitas hidup dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan Wakil Bupati Poso Insinyur Samsuri MSI yang menerima kedatangan Insinyur Diyahmurti Ningsi bersama rombongan di ruang kerjanya berterima kasih atas perhatian besar yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini KLHK terhadap Taman Konservasi yang ada di Kabupaten Poso Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup oleh karenanya kemitraan konservasi ini diharapkan mampu memberikan akses kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi agar dapat melakukan kegiatan atau saat melakukan interaksi dalam kawasan konservasi juga dapat memperhatikan sekaligus melakukan pemulihan ekosistem Dapatkan suatu manfaat yang paling tidak bisa meningkatkan pendapatannya dengan melalui berbagai kegiatan tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan maupun yang berdekatan dengan hutan perlakuannya dan atas bimbingan daripada Kementerian Kehutanan Jadi terima kasih banyak bisa dilakukan hal-hal seperti ini pada dasarnya bisa sangat membantu masyarakat dan daerah Insinyur Diyah Murtiningsi mengatakan bahwa masyarakat diajak untuk melakukan kemitraan konservasi di mana masyarakat di lembah badai yang berinteraksi langsung dengan kawasan konservasi nantinya bersama-sama dengan pihak Balai Besar Taman akan melakukan kegiatan dalam kegiatan konservasi Jadi Balai Besar Taman Nasional Lurilindu kali ini ingin akan melakukan kegiatan penandatangan PKS Kepetan Kementerian Konservasi Jadi bagaimana membangun pengelolaan kawasan konservasi bersama dengan masyarakat Jadi pengakuan bahwa masyarakat memang kita ajak bersama melakukan kemitraan konservasi dan memang kita akui bahwa masyarakat tersebut masyarakat yang di lembah badai ini adalah masyarakat yang memang berinteraksi dengan kawasan konservasi dan nanti bersama-sama dengan pihak Balai juga akan melakukan kegiatan bersama Jadi kita akui bahwa kawasan konservasi memang harus bisa memberikan manfaat atau kesejahteraan kepada masyarakat sehingga akses itu kita perlu Saya kira itu mungkin ya berkait dengan aktivitas yang akan dilakukan dan ke depan juga tidak hanya di lima desa ini tetapi juga akan berkembang ada empat lagi yang sudah ada di kita sudah siap untuk ditandatangani atau disetujui nanti akan dilakukan dan juga nanti di desa-desa lain ada 76 desa di sekitar kawasan Taman Nasional Lurilindu juga nanti akan sama sehingga pengakuan terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi ini nantinya juga akan bersama-sama untuk mendampingi teman-teman balai untuk melakukan kegiatan pengelolaan secara bersama Tumas Pemda Poso melaporkan Terima kasih telah menonton!